Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share ke teman-teman semua Gimana caranya jualan laris tanpa promosi iklan berbayar Jadi yang aku share ini bener-bener pure pengalaman jualan aku di tiktok shop Tanpa iklan berbayar, jadi bener-bener kayak jualan aja gitu Gak pake kayak iklan-iklanan dan lain-lain Nah buat teman-teman yang pengen tau tipsnya langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip ya, karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama aku mau infoin dulu nama akun yang aku pake untuk jualan di tiktok Nama akunnya itu Idapar2 Dan kebetulan akunnya itu aku pake untuk affiliate dan juga untuk jualan di tiktok shop Jualan apa sih aku di tiktok shop gitu ya kan Jadi aku itu jualannya jualan thrifting guys Produk-produk thrifting, pasti kalian yang sering banget nonton live tiktok Pasti udah gak asing banget dengan yang namanya thrifting Kemudian aku mau liatin juga produknya itu kayak gimana sih jualannya Jadi guys produknya itu yang aku jual di etalasenya itu cuma ada 3 biji doang Karena kenapa? Karena untuk produknya sendiri itu tuh gak terlalu banyak etalase guys Karena kalau thrifting, thrifting itu kan produknya gak ada yang sama gitu ya Jadi kita menggunakan nomor ya Menggunakan nomor kemudian orang bakalan order ke akun aku gitu Contohnya nih contohnya kayak gini nih Ini adalah pada saat sekali live Aku tuh jemreng segini banyaknya gitu Sekali live tuh kadang ada 50 bajuan lebih lah ya Yang di spill atau yang dipromosikan Nah untuk pembeliannya kalian bisa lihat ya Udah di 800 piece untuk etalase yang ini Dan untuk etalasenya sendiri fotonya tuh cuma satu gini guys Karena memang produknya yang aku jual itu Thifting tuh live streaming ya Cara jualannya live streaming Jadi aku tuh live streaming di spill satu produk-satu produk Jadi satu per satu aku spill ke penonton yang nonton di live aku Terus jualannya kayak gimana? Jualannya aku live streaming dengan beberapa sesi Sesinya itu cuma di sesi jam 5 pagi sama jam 8 malam Kenapa harus jam 5 pagi? Karena biasanya jam-jam segitu tuh di akun aku rame gitu guys Jadi untuk awal-awal nih Kalau misalkan kalian belum tau jam berapa sih Misalkan live itu jam yang banyak penonton itu jam berapa Jadi kalau awal-awal itu aku cobain beberapa sesi Sesi pagi, sesi siang sama sesi malam Jadi pokoknya kalau misalkan awal-awal pertama kali live produk Terus belum tau sesi berapa misalkan penonton rame Itu kalian bisa coba live konsisten dulu Nanti setelah tau misalkan oh kira-kira jam pagi Atau misalkan jam siang biasanya rame Nah baru kalian lebih dikencangin lagi live pada sesi tertentu gitu Nah oke langsung aja kita masuk ke tiktok seller center Supaya lebih paham aja ya Dan sekalian aku kasih tipsnya Jadi untuk tiktok seller center ini sebenernya ada webnya Cuman aku biasanya lebih enak pake tiktok seller center aplikasi kayak gini Karena lebih cepet aja Untuk produk aktif nanti kalian disini downloadnya Dan untuk analisa data yang aku infoin tadi Contoh misalnya nih kalian mau lihat analisa data disini lengkap Jadi misalnya mau minggu keberapa, mau bulan apa itu ada lengkap Contoh misalkan di bulan 11 ya Di bulan 11 misalkan penghasilannya segini Nah ini tuh kayak semuanya hasil live streaming Kita lihat live streamingnya Terus live streamingnya misalnya langsung pengen lihat Bulan November misalkan ya Nah nanti yang muncul kayak gini Ini kalian bisa lihat ya Ini hasil sesi live streaming Kalian bisa lihat di jam 6 pagi disini Ini penghasilannya sekitar 1 juta Jadi apa namanya Di tanggal 29 Terus ini juga di jam 5.22 masih di tanggal 29 ya Jadi kurang lebih 2 jutaan di tanggal 29 juga Karena yang aku bilang tadi Yang rame itu sesinya live pagi Makanya lebih dikencengin lagi Kalau aku sesi di live pagi Buat kalian juga kalau misalkan udah tau Sesi mana yang paling rame Kalian bisa live streaming di sesi itu gitu Yang memang biasanya banyak orang rame untuk nonton gitu ya kan Nah jadi tipsnya Tipsnya kalau misalkan untuk jualan online pemula Biasanya cobain live streaming Jadi kan kalian bisa lebih enak mempromosikan produknya ke penonton gitu ya kan Terus cara melihatnya juga disini Kalau misalkan di mana sih penonton yang paling banyak nih Bisa dilihat disini penontonnya berapa Ya kalau misalkan kalian belum dapet penghasilan Ya berarti disini masih nol penghasilannya Tapi kan kita bisa lihat berapa banyak penonton gitu di sesi-sesi pada saat kita live Jadi bisa dilihat disini untuk banyaknya penonton ya Jadi tipsnya Tipsnya sebenarnya lebih konsisten live streaming Ini tuh bener-bener tanpa promosi iklan berbayar Jadi bener-bener pure Cuman live aja gitu Cuman live-nya Kita live-nya konsisten Misalnya sehari dua kali Itu dilakukan setiap hari Jangan sampai hari ini live besok enggak Hari ini live besok enggak Karena Biar penonton kita tuh tahu Terus biar akun kita tuh direkomendasiin terus sama si tiktok Kalau misalkan algoritmanya udah oke Udah bagus Pasti live streaming kita juga banyak yang nonton gitu Pokoknya Butuhnya itu konsisten aja Nah kalau misalkan kalian mau lihat keuangan Misalnya mau lihat berapa Apa namanya Atau misalkan berapa sih uang yang kalian dapat bisa dilihat disini Penarikan kebank bisa dilihat disini juga Uang masuk bisa dilihat disini juga Oke seperti itu ya Cara jualan untuk pemula tanpa iklan berbayar Kalian bisa konsisten live streaming Atau membuat video tiktok Video tiktok simple di akun kalian Oke guys itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye